PEMBICARA 1 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 bisa masuk sini eh ya iya tapi saya nggak ngikuti sih fotokopian itu ya Iya jadi dia kan dapat 2 miliar hadiah beli buku 200 320.000 dikasih saya 480.000 saya kembali enggak usah juga di bebas-bebas ya Selawi kan di sini Cina dari Roto kan dekat nanti kalau kesini saya usir mau ngapain orang kayak gitu cinta saya jadi yang meringankan di bela katanya temen-temen pengacara kalau kamu di bela pengacara berarti kamu udah ngaku salah kalau enggak bela diri kamu sendiri kamu lebih pintar dari para ahli hukum itu kan dia tahu dari dari dia Hai tapi kemudian saya berguruh dia datang sama istrinya kalau kamu ditahan Bagaimana istri kamu sementara ini kan dia makan dari kamu sekarang kalau kamu ditahan besoknya Bagaimana gini aja saya ikut buaya tapi belum pernah punya pacar orang Cina buaya darat Bagaimana kalau istri kamu saya kontra hehehe ketawa bukan marah ketawa Hai gitu Pak ceritanya bukan marah ketat hehehe serius ayo main-main dulu ayo itu tidak paham saya politik sama ini bertiga itu tahunya kambing hehehe jadi saya lihat kambing hehehe pancena itu kambingnya terlalu banyak sampai 17-17 sekarang sekarang tinggal empat tinggal empat santan satu induk satu sampai dua Oh jadi hidupnya satu ya kemarin tuh yang induk itu punya anak-anak empat lahir empat bidanya saya oh ibunya lagi pulang ke Jogja gitu ya nggak kambing satu anak-anak yang empat bagaimana masih makanya dua mati kurang iya mati dua empat itu tiga jantan satu betina yang mati jantan betina terus dua jantan tentu wode-wode ini yang yang satunya gini muntah tinggi Pak makanya buah sayuran iya kan ibunya kalau siang kan ngambil buah-buah busuk itu itu buah-buah jadi dia ini juga rektal kemudian itu tentang kasiat tadi lah katanya mani kambing itu bisa melumbuhkan enggak saya enggak pernah ngetes itu kata Pak Bramantio itu saya kira dia kan bener jemaah waktu transparan tapi itu betul ya tapi yang jelas kalau susunya sangat berkasihan kudah-kudah juga ya sudah tahu ya kudah liar enggak orang-orang Sumbawa itu minum katanya susu kudah liar-liar dimana menggali nah iya susah ini loh Bapak ini kelihatannya masih sehat itu kalau saya punya ilmu tidak tahu Pak iya secara fisik minimum 100 tahun minimum ya Iya sekarang sudah berapa tahun 84-80 tahun karena persis disini sudah ada rasa sesak apa-apa saya inginlah kacau-kacau-kacau itu kan belum mau nambah semangat itu bukan sakit itu perubahan apa sirkulasi kalau menurut saya kalau Pram kan gara-gara apa-apa sedih terus merokok loh sedihnya itu ini dia kan dalam bukunya kan menulis saya terbiakkan aman sendiri anaknya itu kan sepuluh mati satu itu satu pun enggak ada yang suka menulis Pak itu kan omongnya sudah peristiwa dia pergi ke Bali terbaik dia ngaku disana kan ada orang cukup baik pendiri museum wayang Oh bahwa orang juga orang Cepu tapi saya udah lama disini itu dia disana ngomong sama Pak Prayet tadinya kan sering sama Pak Pram kan Pak Pram ringga dia kesana sendiri ketemu Pak Prayet mengambil jagungnya banyak mampir ke Surabaya kakak tirinya kan janda kan di sini Pak Pram yang dulu anak itu perempuan di Malang eh di Surabaya yang kedua di dari Bali mampir ke Malang jalan-jalan membantu baru sini waktu ketemu Pak Prayet di Bali dia ngomong baru membantu Pak Tabari seribu buku sebelum dia kesini anaknya Pak Pram Pak Prayet kesini dari Bali Pak mana buku perang yang seribu nggak tahu nggak pernah ngadain terus baru anaknya perang sini Pak eh jadi itu Pak Pram sakitnya di situ ah iya kan kita semua Dumbuk hahaha pasal mancuknya eh pesek itu yang menyebabkan perang dapat mati itu memang sudah tua ah baru 81-81 kan ya udah saya tahu sebabnya mati Pak dibunuh bunuh diri sama terbunuh saya tahu persis kenapa dia itu kepingin ngeramik kuburan murah-murah disini tahun 2003 dia ke belora mau ngeramik kuburannya tapi istrinya bilang ini Pih kita itu ke belora aja sudah jual emas-emasan ntar deh kalau ada rezeki tahun 2006 buat rumahnya lima tingkat depan di kudung gede kolom renang kolom ikan buku datang sini dan luar perang nggak jadi pakai mobil tiga ke sini eh jangan lakari kebaliknya mobil Jakarta kamu kerja yang suruh nganterin saya Pak nah Garuda emas itu eksekutif dan turun di mana itu gadok Bogor itu nggak mau makan cuma minum kopi di grinsing beli kopi ngasih duit seratusan ribu eh waduh betul untung deh kopi Rp5.000 eh mau masuk ke Bogor mana itu kembali hahaha lupa bukan lupa warita padahal saya bayar itu tiga hari tiga malam saya tunggu nggak makan begitu masuk rumah ayo kita minum ayo bersulang deh rumahnya penuh wine ayo tapi kan saya makan dia kan enggak tiga hari tiga malam bayangin manusia kuat secara teori lima hari kalau nggak minum sama sekali tiga hari pernah terjadi kecelakaan terlupa di gunung eh di gunungan Andes itu lima hari bertahan hidup tanpa makan tanpa makan manusia kuat disitu tapi harus minum kalau nggak minum tiga hari lima hari pakai tidak makan tidak makan minum wine terus Oh akhirnya ya sakitnya itu ya itu satu bunuh diri eh di karena nggak mau makan terbunuh waktu saya antarkan naik bus itu garu gemas jalan belora porodati kan rusak dulu pemborongin dari Thailand kaburkan tahu kan bangkrut jalan itu diperbaiki tiap masjub itu orang-orang desa yang itu kan baru itu minta sumbangan makanya bangkrut Oh iya eh penatikan ya Nah itu pas perang saya antarkan ke WC kan habis operasi prostat-prostat itu kan sering kencing beser kan apalagi dulu kali prostat waktu belum ada alatnya kalau saya kebetulan udah ada langsung iya jauh prostat juga ya Iya orang yang tetap ditahan itu kan rata-rata kena prostat main sama siapa dan sama tembok Oh gitu jadi kami kena semua rampak kusalah babak saya saya kena ram 60 kena kusalah 65 kena saya 75 kena ke operasi bucudnya iya tapinis udah 境